BE MY WORLD Terus kalau kita mau masuk pesawat aeromodeling, tiketnya mahal gak sih? Aduh Mia, ya enggak lah Gimana cara ada tiket Orang pesawatnya kecil banget Kita gak bisa masuk ke dalam Oh gitu Terus gimana cara nerbangin pesawat aeromodelingnya? Berasaran kan Berasaran juga kan Yuk kita lihat aja liputan yang satu ini I do not think that I can win Bransis, dulu pernah gak punya cita-cita jadi pilot Tapi gak kesampean? Well, jangan galau gara-gara masalah itu Biar kata gagal jadi penerbang beneran Bransis masih tetep punya kesempatan untuk terbang Cara kan ada pesawat aeromodeling nih Ini bisa dibilang hobi, bisa juga disebut olahraga Air modeling itu adalah sejenis permainan ya Yang banyak memakai daya otak kita Ya, baik gerakan motorik maupun kombinasi antara otak dan gerakan motorik Nah, disini kita bermain dengan pesawat model Ya, pesawat model itu bisa bahannya dari balsa Bisa bahannya juga dari stereofoam Maupun plastik atau desi yang lainnya Namanya juga memakai miniatur atau model pesawat terbang Jadi ya, bukan pesawat beneran Cuman menyerupai pesawat Model pesawat aeromodeling juga ukurannya jauh lebih kecil dari pesawat asli Dan gak bisa diawaki oleh manusia Memang pesawat ini memang harus dikontrol dari kita Kita yang berada di daratan Sedangkan pesawatnya sendiri yang terbang Ya, jadi kontrolnya jarak jauh Wireless, ya Jadi near kabel Jadi kita itu menggunakan radio Sebagai transmitter, ya, radio kontrol Dan kita juga ada receivernya Itu yang dipasang di pesawat sendiri Nanti receiver itu akan mensuplai perintah yang kita lakukan dari radio kontrol ini Ke penggerak masing-masing Masing-masing penggerak yang ada di pesawat Misalnya untuk aeron, untuk rudder yang di ekor Maupun untuk engine-nya, untuk throttle-nya Kalau di aeromodeling sih yang baru diakui secara internasional ya Itu tiga aja Itu fixed wing atau pesawat yang kita kenal Terus helikopter Sama glider Hei, kok mirip sama pesawat mainan eke dirumah ya Francis? Hahaha Oh sangat berbeda Kalau pesawat mainan itu kan itu namanya toys ya Itu bisa dimainin sama orang dari umur 2 tahun ke atas ya Tapi kalau aeromodeling ini sudah menyentuh ke hobi ya Hobi, jadi tingkatannya lebih tinggi dari toys gitu ya Dan ini sudah harus apa namanya Harus dimainkan oleh orang yang sudah berumur di atas 13 tahun Dan di atas pengontrolan orang yang sudah ekspert Selain itu Soal harga Pastinya beda banget lah ya Hahaha Dulunya sih Aeromodeling cuma digelutin Sama mereka-mereka yang terlibat di dunia kedirgantaraan Francis Tapi secara aktivitas yang satu ini makin banyak peminatnya Akhirnya meluas deh Tapi tetep Mereka yang terjun ke hobi aeromodeling Bernaung di bawah organisasi resmi Nah, kalau di negara kita Namanya FASI Federasi Auto Sport Indonesia Di Bali Salah satu wadah para aeromodeler Adalah BAFC Bali Aeromodeling Flying Club Sebelum turun langsung ke lapangan nih Pemula di dunia aeromodeling Biasanya belajar dulu melalui simulator Perlu waktu paling gak 3 bulan Jadi emang harus sabar ya Tahapannya pertama Kita memang harus belajar melalui simulator dulu ya Sampai kita mahir sekali Sampai kita menguasai Teknik-teknik terbang di simulator Setiap gerakan pun harus kita melalui dari simulator dulu Walaupun kita sudah bisa Walaupun kita sudah expert dalam bermain aeromodeling Tapi kalau kita meningkat kegerakan yang satunya lagi Kita itu harus sudah belajar dan menguasai di simulator dulu Baru kita ke realnya Karena situasi di simulator dan situasi real itu sangat berbeda Kita kemampuan kita 100% di simulator Belum tentu 100% di real Ya mungkin bisa jadi 60% bahkan 50% Karena mental disini Francis, poin terpenting dari menguasai aeromodeling Terutama buat kita-kita yang baru belajar adalah orientasi terbang Nah itu tergantung pertama yang kita lihat kan talentanya orang biasanya beda-beda Ya kesabaran sih ya harus tekun ya itu utama kan Dan yang paling penting itulah belajar orientasi dulu Jadi dia nggak berpikir lagi Harus belok kanan itu yang mana digerain, belok kiri yang mana digerain Itu sudah orientasi itu sudah ada, sudah melekat tanpa berpikir Karena hitungan sepersetian detik kita blank, ya pesawat itu mungkin bisa jatuh Main pesawat berarti kan kita cuma mengendalikannya pakai remote control Tapi dari pengakuan beberapa aeromodeler yang tergabung di BAFC Rasanya udah kayak pilot beneran Ya kita terbang di udara, baratkan pilot lah Gemeter ya lah gitu loh Gemeter ya, sampai Ya gemeter, tangan berair semua lah Pokoknya gimana kayak kita Kita bawa pesawat beneran gitu loh Sangat luar biasa Kita bisa membuat benda menjadi Bergerak di atas sesuai keinginan kita Arobatik sesuai dengan perintah kita Menantang gravitasi Membuat dia bisa bergerak sesuai dengan naluri kita Keindahan kita, seni kita ada disitu untuk aerobatik Itu luar biasa Oh iya, pesawat mini ini bisa dipasangin kamera juga loh Kayak kamera pengintai di film-film action gitu Nah, tim B My World udah masang sebuah kamera di pesawat ini Dan bakal ngajak Bransis Buat ngeliat pemandangan sekitar pulau serangan ini dari udara Hoho, siap-siap ya Wow, keren ya Bransis Kayak kita yang terbang beneran ya Harga sebuah pesawat aeromodeling Berkisar antara 900 ribu sampai 5 jutaan rupiah Bransis Itu yang berbahan kayu balsa Jadi, kalau Bransis pengen seriusin hobi yang satu ini Kudu nyiapin anggaran khusus ya Apalagi bandrol untuk mesinnya Di Indonesia belum ada tuh produksinya secara komersial Jadi, harus membeli dari Jepang, Taiwan, atau Cina Untuk mesinnya aja dibanderol sekitar 600 ribu sampai 10 jutaan Bransis Buset Tapi, kalau bicara atas nama hobi Nominal kan bukan prioritas, ya kan? Apalagi, hobi sekaligus olahraga Yang bisa melatih kreativitas, orientasi, serta kemampuan otak kiri dan kanan Seperti Aeromodeling ini Kami, Bali Aeromodeling Flying Club Tonton terus Be My World Haduh, yaudah mah ini habis selesai Kasih kata, tapi kita udah waktunya pamit nih pak Udah 30 menit loh, kita remenin Bransis di Be My World Bener banget, nah buat Bransis yang tanya tau Pemenang quiz episode kemarin ada di bawah ini Buah ini nih Semoga aja ya, liputan kita kali ini bisa jadi inspirasi Dan juga motivasi buat anak muda Bali Sampai ketemu 2 minggu depan di acara kesayaran kita Be My World Aduh, Mia udah selesai Kasih kata Selamat menikmati Kami baru datang beberapa hari Dan dengar tentang festival tahun yang dihubungi di Sanur Dan ini sangat menikmati Kami melihat banyak orang yang berjalan di sini Kami melihat banyak orang yang berjalan di sini Kami banyak kawasan makanan Dan kami sangat menikmati program Kami sudah melihat beberapa di hotel kita Karena mereka membuat sesuatu dengan korel Jadi ini sangat menikmati Makanannya menarik Makanannya gratis menarik Sini-sininya bagus Permainannya menarik Aku suka koinnya gede-gede Kaksikan terus Be My World Keep watching Be My World